Intro Susul Egi Maulana Fikri dan Witang Sulaiman, Pratama Arhan juga dipanggil ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong memanggil Pratama Arhan ke squad untuk FIFA Match di September ini. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan. Pratama Arhan pun menjadi pemain yang merumput di luar negeri ketiga yang dipanggil ke Timnas Indonesia, menyusul duo Egi Maulana Fikri dan Witang Sulaiman. Iryawan menghubungi Pratama Arhan melalui video call untuk bertanya mengenai kesanggupannya bermain dengan Timnas Indonesia. Pratama Arhan mengaku telah mendapatkan lampu hijau dari klubnya di Jepang, Tokyo Verde, untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab setiap klub wajib melepas para pemainnya ke tim nasional dalam periode FIFA Match Day. Saya sehat Pak, diizinkan oleh Tokyo Verde untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ujar Pratama Arhan di akun Instagram Iryawan, at Muhammad Iryawan84, pada Minggu 18 September 2022. Di sini aman, saya betah, Imbuh Iryawan. Saya kemungkinan datang ke Indonesia pada 18 September 2022. Di sini aman, saya betah, Imbuh Iryawan. Timnas Indonesia akan dua kali beruji coba dengan Kurakau pada 24 dan 27 September 2022. Pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Kurakau pada 24 September 2022 di Stadion GBLA Bandung. Namun, Timnas Indonesia masih belum mendapatkan venue untuk partai latih tanding kedua. PSSI tengah mempertimbangkan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor dan Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Viral, Shin Taeyong pukuli kaki pemain Timnas Indonesia U20 dengan tongkat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong yang terkenal keras dan disiplin, nyatanya juga bisa menunjukkan tingkah jahil ceria ketika memimpin latihan Timnas Indonesia U20. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram PSSI at PSSI pada minggu 11 September 2022, Shin Taeyong terlihat menjahili para pemain Timnas Indonesia U20 termasuk Marcelino Ferdinand. Lucunya, Shin Taeyong melakukan aksi jahil itu dengan menggunakan sebuah tongkat berwarna kuning. Dia terlihat mondar-mandir di lapangan sambil sesekali memukul betis para pemain. Bahkan saat menghampiri Marcelino Ferdinand, Shin Taeyong dengan usil menendang bola ke kaki gelandang milik persebaya Surabaya itu yang dari rekaman video terlihat kaget. Unggahan video PSSI yang diberikan keterangan, memantau coach Shin dan tongkatnya itu pun ramai mendapat komentar dari warganet. Mereka mengomentari tingkah jahil dan usil dari pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Taeyong saat ini tengah memimpin training camp atau pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Surabaya, jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sebanyak 30 pemain ikut serta dalam training camp lanjutan Timnas Indonesia U19 di Surabaya ini. Sebanyak 6 pemain dicoret pas cara punya latihan di Jakarta. Timnas Indonesia U19 berada di grup F pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 bersama Timur Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Ajang ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia akan menghadapi Timur Leste pada 14 September, kemudian Hong Kong 2 hari kemudian, dan Vietnam pada 18 September 2022. Total, 44 negara mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang dibagi ke dalam 10 grup. Semua juara grup dan 5 peringkat kedua terbaik berhak lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan. Terima kasih telah menonton!